Kalau saya sedang flu saat ini, maka sangat tepat bila topik untuk video kali ini adalah tentang virus. Menurut saya, virus adalah pada tingkatan tertentu hal yang paling menarik dalam biologi. Karena mereka benar-benar mengaburkan batas antara apa yang merupakan benda mati dan apakah kehidupan. Maksud saya, jika kita melihat ke diri kita sendiri atau pada kehidupan sebagai sesuatu yang Anda ketahui jika Anda melihatnya, jika Anda melihat sesuatu itu lahir, tumbuh, dan ia berubah terus-menerus, dan mungkin bergerak di sekitar kita, dan mungkin juga tidak, dan sesuatu itu memetabolisme keadaan di sekitarnya. Ia bereproduksi dan lalu mati. Dan mungkin Anda akan berkata, hey, mungkin itulah kehidupan. Dan dalam hal ini kita dapat memasukkan juga apa yang kita lihat, misalnya manusia, bakteri, tumbuhan. Ya, saya memang merusak sistem taksonomi di sini. Tapi kita tahu apa kehidupan ketika kita melihatnya. Tapi semua virus hanyalah seberkas informasi genetik yang berada di dalam protein. Yang berada di dalam kapsul protein. Saya akan coba gambarkan. Dan informasi genetik ini bisa muncul dalam beraneka bentuk. Sehingga ia dapat terupa RNA, bisa DNA, bisa jadi RNA beruntai tunggal, RNA beruntai ganda. Dan kadang-kadang untuk beruntai tunggal, para ahli akan menulis 2S kecil di depannya. Dan jika yang disebutkan sebagai DNA beruntai ganda, para ahli akan menempatkan D di depannya. Tapi gagasan umumnya, dan virus itu bisa hadir dalam semua, jadi dalam bentuk ini, yaitu mereka punya informasi genetik. Mempunyai beberapa rantai asam nukleat, baik sebagai RNA beruntai tunggal atau ganda, atau DNA beruntai tunggal atau ganda. Dan itu hanya terdapat di dalam beberapa jenis struktur protein, yang disebut kapsid. Gambaran khas untuk kapsid adalah sesuatu yang berbentuk iksahedron ini. Kira-kira kapsid seperti ini, dan tidak semua virus harus terlihat sama persis seperti ini. Ada ribuan jenis virus, dan kita baru saja mulai memahami apakah virus itu, dan berbagai cara virus mereplikasi diri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan saya akan berpikir bahwa bisa jadi virus mereplikasi dengan cara tertentu. Tapi mereka sesungguhnya benar-benar hanya protein. Protein kapsid. Kapsid protein. Hanya terdiri dari sekelompok kecil protein yang disatukan. Dan di dalamnya terdapat beberapa materi genetik yang mungkin berupa DNA, atau mungkin RNA. Jadi saya akan gambarkan materi genetik mereka. Protein tidak harus transparan, tapi jika ia transparan, Anda akan melihat beberapa materi genetik di dalam sana. Jadi pertanyaannya adalah, apakah virus merupakan kehidupan? Sepertinya ia benda mati. Tidak tumbuh, tidak berubah. Tidak memetabolisme sesuatu. Sesuatu ini jika dilihat dari keberadana saja, hanya diam di tempat. Benda itu tidak bergerak, seperti halnya sebuah buku yang terdiam di dalam rak. Ia tidak akan mengubah apapun. Tapi apa yang terjadi adalah, maka muncullah perdebatan. Mungkin Anda akan bilang, kalau didifinisikan seperti itu, hanya terlihat seperti sekelompok molekul yang disatukan. Itu. Itu bukan kehidupan. Tapi, ia akan mulai tampak seperti hidup ketika tiba-tiba virus berkontak dengan sesuatu yang hidup. Jadi, apa yang virus lakukan, contoh klasik adalah, virus akan menempelkan dirinya ke sel. Saya akan buat gambar kecil di sini. Kita sebut saja ini virus. Saya gambarkan virus sebagai bentuk heksagon kecil. Dan apa yang ia lakukan, virus menempelkan diri ke suatu sel. Bisa sel apa saja. Bisa jadi sel bakteri, sel tanaman, atau sel manusia. Saya gambarkan sel itu di sini. Sel biasanya jauh lebih besar daripada virus. Kalau sel punya membran lunak, maka virus mencari cara untuk memasukinya. Kadang, ia dapat melebur. Dan ada pula virus yang punya membran kecil. Nanti akan dibahas dari mana virus mendapatkan membran. Jadi, virus mungkin saja memiliki membran sendiri seperti ini. Membran di sekitar kapsitnya. Kemudian membran ini akan berfusi. Dan virus akan bisa masuk ke dalam sel. Itu hanya salah satu cara. Cara lainnya adalah, virus meletakkan reseptor protein di sel. Dan jelas ini semacam cara penyusupan kuda troyan. Sel tidak menghendaki virus. Maka virus harus meyakinkan sel bahwa ia bukan partikel asing. Saya dapat membuat ratusan video bagaimana virus bekerja. Dan ini masih menjadi bahan penelitian. Mungkin Anda punya virus yang baru saja ditelan oleh sel. Mungkin sel mengira bahwa virus itu sebagai sesuatu yang ia perlukan. Dan oleh karenanya dikonsumsi. Jadi sel membungkus seperti ini. Dan sisi-sisinya akan melebur. Dan kemudian sel dan virus akan masuk ke dalamnya. Ini disebut endocytosis. Saya hanya akan berbicara tentang itu. Dengan begitu, virus dapat terbawa ke dalam sitoplasma. Ini tidak hanya terjadi untuk virus. Tapi ini adalah salah satu mekanisme agar dapat masuk. Kalau sel punya cangkang pelindungan yang sangat keras. Saya buat dengan warna yang lain. Misalnya ada bakteri di sini. Dan bakteri ini punya cangkang keras. Maka virus tidak dapat memasuki sel. Mereka hanya berkumpul di luar sel seperti ini. Lalu virus menyuntikkan materi genetik mereka. Dan jelas banyak sekali cara bagi virus untuk dapat memasuki sel. Tapi ini tidaklah penting. Hal yang menarik adalah bahwa mereka masuk ke dalam sel. Dan sekali mereka masuk ke dalam sel. Mereka melepaskan materi genetik ke dalam sel. Jadi materi genetik mereka akan mengapung. Jika materi genetik mereka sudah dalam bentuk RNA. Saya bisa membayangkan hampir setiap kemungkinan. Kemungkinan cara bagi virus untuk bekerja di alam. Tapi kita belum menemukannya. Jadi jika mereka memiliki RNA. RNA ini dapat langsung dipakai. Katakanlah ini adalah inti sel. Inilah inti sel. Dan biasanya inti sel punya DNA. Ya seperti itu. Saya akan menggambarkan DNA dengan warna yang berbeda. Biasanya DNA akan ditranskripsi menjadi RNA. RNA keluar dari inti, masuk ribosome, dan RNA berkonjungsi dengan RNA. TRNA menghasilkan protein-protein ini. RNA mengkode berbagai protein. Saya bicarakan itu pada video lain. protein-protein ini bisa terbentuk. Dan akhirnya mereka dapat membentuk struktur yang berbeda dalam sel. Tetapi apa yang dilakukan virus, ia membajak proses ini di sini. Membajak mekanisme ini. RNA ini akan pergi dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan RNA sebuah sel. Dan mulai mengkode untuk proteinnya sendiri. Jelas ia tidak akan mengkode untuk hal yang sama di sini. Dan sebenarnya beberapa protein pertama yang dikodekan mulai membunuh DNA dan RNA. Yang bila tidak dibunuh, maka dapat bersaing dengannya. Jadi ia mengkode proteinnya sendiri. Dan protein-protein ini mulai membuat cangkang virus. Jadi protein tersebut membangun semakin banyak cangkang virus. Pada saat yang sama, RNA ini bereplikasi. Dengan menggunakan mekanisme sel. Dengan sarananya sendiri, ia hanya diam di tempat saja. Tapi setelah memasuki sel, virus dapat menggunakan semua sarana yang dipakai oleh sel. Untuk mereplikasi dirinya sendiri. Dari sudut biokimia saja, ini menakjubkan sekali. Molekul-molekul RNA kemudian kembali ke kapsits. Dan begitu dirasa cukup. Dan setelah. Dan sel telah kehabisan seberdaya. Maka virus-virus baru ini. Yang mereplikasi diri menggunakan semua mekanisme sel. Akan berusaha keluar dari sel. Yang paling khas. Walau kita belum menemukan semua jenis virus. Yaitu mereka melepaskan protein-protein. Atau mereka akan membangun protein. Karena mereka tidak punya sarana. Untuk membuat protein sendiri. Ini pada akhirnya akan menyebabkan sel bunuh diri. Atau meleburkan membrannya. Jadi membran ini larut. Dan sel membelah. Saya tuliskan di sini. Fel membelah. Dengan membelah artinya. Membran sel menghilang. Dan kemudian ini dapat muncul sendiri. Tadi saya katakan bahwa virus-virus ini punya membran sendiri. Lalu bagaimana mereka dapat menjadi seperti ini. Menjadi membran-membran bilipid. Yang terjadi adalah. Begitu mereka mereplikasi dalam sel. Maka mereka keluar. Dan mungkin tidak membunuh. Karena mereka tidak perlu membelah. Semua yang saya bicarakan ini adalah cara-cara spesifik yang dilakukan oleh virus. Tapi virus benar-benar berupaya mereplikasi diri. Dan mengkode protein. Dan keluar dari sel. Beberapa dari mereka hanya berupa tunas. Dan ketika mereka masih tunas. Mereka mendorong dinding sel atau membran. Istilah yang tepat. Bukan dinding sel. Tapi membran luar sel. Ketika mereka mendorong membran sel. Virus juga mengambil membran itu. Sampai akhirnya sel akan membecah. Dan virus akan membawa membran bersamanya. Dan bisa Anda bayangkan. Mengapa kemampuan ini berguna baginya? Karena sekarang virus punya membran ini. Sehingga tampak serupa dengan sel ini. Jadi ketika virus ingin menginfeksi sel lain seperti ini. Dia tidak akan terlihat seperti sebuah partikel asing. Jadi itulah cara penyamaran yang sangat ampuh. Dan bila Anda pikir itu kurang cukup seram. Ketika virus membajak DNA satu organisme. Dia sungguh-sungguh dapat mengubah DNA organisme itu. Salah satu contoh yang paling mengumum adalah virus HIV. Saya tuliskan di sini. HIV. HIV. Saya akan tuliskan HIV. HIV yang merupakan jenis retrovirus sangatlah menarik. Karena apa yang mereka lakukan adalah sehingga mereka punya RNA. Dan ketika mereka masuk ke dalam sel. Katakanlah bahwa mereka berhasil masuk ke dalam sel. Jadi dia berada dalam sel seperti ini. Virus itu benar-benar mau protein. Dari mana mereka mendapatkan protein ini? Semua ini berasal dari sel yang berbeda. Mereka menggunakan asam amino, ribosom, dan asam nukleat dari sel lain untuk membangun diri mereka sendiri. Jadi, setiap protein yang mereka miliki diperoleh dari sel lain. Dan mereka juga membawa transkriptase balik protein. Dan transkriptase balik mengambil RNA mereka dan mengkodenya ke dalam DNA. Jadi RNA-nya ke DNA. Ketika pertama kali ditemukan, memang sangat membingungkan para ahli yang menganggap bahwa proses normal adalah DNA ke RNA. Dan penemuan ini, mematahkan paradigma itu, virus mengkoda dari RNA ke DNA. Dan jika itu tidak cukup buruk, maka virus ini akan menggabungkan DNA ke dalam DNA sel induk. Jadi, DNA virus akan melebur ke dalam DNA sel induk. Katakanlah ini adalah DNA sel induk. Dan ini intinya. Jadi, ia benar-benar mengacaukan dengan genetik bentukannya sendiri terhadap apa yang diinfeksinya. Dan ketika saya membuat video tentang bakteri, saya pernah bilang, untuk setiap satu sel manusia, kita punya 20 sel bakteri. Dan mereka itu hidup bersama kita. Mereka bermanfaat memang. Mereka bagian dari kita dan mereka adalah 10% dari masa kering dan lain-lain. Bakteri hanya menumpang hidup. Mereka tidak mengubah siapa kita. Berbeda dengan retrovirus, mereka benar-benar mengubah komposisi genetik kita. Misalnya gen. Gen mendefinisikan siapa kita. Tapi retrovirus masuk dan mengubah kesusunan genetik kita. Dan ketika mereka telah memilih bagian dari DNA kita, maka proses DNA ke RNA ke protein akan mengkode protein asli mereka. Mereka bisa saja hanya tinggal diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Dan pada satu waktu, bila ada pemicu dari lingkungan, mereka akan mulai mengkoding untuk diri mereka lagi. dan memproduksi lebih banyak lagi. Tapi mereka memproduksi itu langsung dari DNA sel organisme yang ditumpanginya. Mereka menjadi bagian organisme tersebut. dan bila ini masih dianggap kurang seram juga, agar Anda tahu, teori ini, ketika virus menjadi bagian dari DNA organisme, ini disebut pro-virus. Tapi jika hal ini tidak juga menakutkan, jika ini menginfeksi sebuah sel di hidung atau di lengan saya, karena sel ini mengalami mitosis, maka semua turunannya akan punya DNA virus ini. dan itu mungkin baik. Baik. Tapi setidaknya, anak-anak saya tidak akan mendapatkannya. Setidaknya itu tidak akan menjadi bagian dari spesies saya. Namun, tidak harus menginfeksi sel-sel somatik. Ia dapat menginfeksi sel nutfah. Jadi ia bisa masuk ke sel nutfah. Dan telah kita pelajari bahwa sel nutfah adalah sel yang memproduksi gamet. Bagi laki-laki, ia memproduksi sperma. Dan sel telur bagi perempuan. Jadi dapat dibayangkan, sekali sel nutfah terinfeksi virus, dan virus menjadi bagian DNA sel nutfah, maka DNA bervirus itu dapat menurun ke anak-anak saya. Dan anak-anak saya juga akan menurunkan keturunan mereka. Mengetahui hal itu saja cukup menyeramkan. Dan diperkirakan, 5 hingga 8 persen genom manusia berasal dari virus. 5 hingga 8 persen genom manusia berasal dari virus. Virus yang menumpang hidup dari diri manusia. Jadi, 5 hingga 8 persen genom manusia berasal dari virus. Yang berasal dari retrovirus kuno yang menggabungkan dirinya dengan sesunan nutfah manusia. Jadi ia masuk ke dalam DNA manusia. Ini disebut endogenus retrovirus. Ini disebut endogenus retrovirus. Yang mencengangkan, bukan hanya virus itu telah lama menumpang atau karena mereka telah menolok atau merugikan kita. Dikatakan bahwa 5 hingga 8 persen dari DNA kita sebenarnya berasal dari virus. Dan ini lebih dari sekedar bicara mengenai variasi genetik. Karena virus melakukan sesuatu yang disebut transfer horizontal DNA. Bisa dibayangkan, ketika virus pindah dari satu spesies ke spesies lain, bila ia bermutasi agar mampu menyusupi sel-sel, maka mereka dapat membawa DNA yang mereka punya bersamanya. Ketika ia mulai mengkode untuk sel-sel ini, katakanlah ini adalah provirus. Warna biru adalah virus asli. Warna kuning adalah DNA organisme. Ketika ia mengkode, ia mengambil sebagian kecil DNA organisme lain. Jadi mungkin sebagian besar dari ini adalah DNA bervirus. Bisa jadi pula ketika ia dicetak, ia dapat mengambil sedikit atau sekurangnya bila ia mereplikasi diri, ia dapat mengambil sedikit dari DNA organisme dari organisme sebelumnya. Jadi virus sesungguhnya mengambil bagian DNA dari satu organisme dan membawanya ke organisme lain. Mengambil ini dari salah satu anggota spesies dan memindahkannya ke anggota lain dari spesies itu. Tapi ia juga dapat melakukannya antar spesies. Jadi, ada pemahaman ini bahwa DNA dapat lompat antar spesies. Pemahaman mengenai virus dapat membuat kita menghargai betapa saling terhubungnya spesies-spesies itu. kita tahu bahwa kita hanya dapat bereproduksi dan punya variasi genetik dalam populasi. Tapi virus memperkenalkan pemahaman mengenai transfer horizontal melalui transduksi. pengertian transduksi horizontal misalnya bila saya mereplikasi virus ini saya dapat mengambil sedikit dari organisme yang saya tumpangi. Saya mengambil sedikit DNA dari mereka dan menginfeksi DNA itu ke organisme lain. Jadi, virus punya DNA ini dan memindahkan DNA tersebut dari organisme ke organisme lain. jadi ini semacam menyatukan semua kehidupan berbasis DNA semua kehidupan yang kita kenal di bumi. Dan bila ini masih kurang seram mungkin saya akan menyampaikan bagian terseram menjelang akhir video saya dapat membahas berbagai kelas virus disini tapi supaya anda akrab dengan sejumlah istilah ketika virus menyerang bakteri dan memang itu sering mereka lakukan dan kita pelajari ini karena dapat menjadi alternatif yang baik bagi antibiotik. Virus yang menyerang bakteri disebut bakteri Fak. Setelah saya bahas bagaimana virus punya DNA. karena bakteri punya cangkang virus hanya menginjeksi DNA dalam bakteri. Dan bila menyinggung tentang DNA ini berkaitan dengan provirus. Jadi saat virus membelahnya seperti ini ini disebut siklus litik. Ini sekedar terminologi yang baik anda ketahui bila anda sedang menghadapi ujian biologi. Ketika virus memasukkannya ke dalam DNA dan membiarkannya memasukkan ke dalam DNA organisme induk dan mendiamkannya untuk sementara waktu ini disebut siklus lisogenik. Dan biasanya provirus mengalami siklus lisogenik dalam eukarya dalam organisme yang punya membran inti. Biasanya bila menyebut siklus lisogenik orang bicara mengenai DNA virus yang tinggal diam di dalam DNA bakteri atau DNA bakteri Fak tinggal diam dalam DNA bakteri. Saya punya gambar dari Wikipedia. Satu dari CDC. Titik-titik kecil hijau ini menutup permukaan yang besar ini adalah sel darah putih. Bagian dari sistem kekebalan manusia. ini adalah sel darah putih. Dan apa yang Anda lihat muncul di permukaan adalah virus HIV. sekarang Anda sudah tahu istilah ini. HIV adalah virus yang menginfeksi sel darah putih. AIDS adalah sindrom yang Anda dapati ketika sistem kekebalan tubuh melemah. Dan kemudian banyak orang yang menderita infeksi sehingga orang dengan kekebalan tubuh kuat pun terkena. Ini menyeramkan. Virus masuk ke sel besar ini mereka menggunakan mekanisme sel untuk mereproduksi DNA virus atau RNA virus dan kapsir protein ini mereka mulai berpunas dari sel dan mengambil sedikit membran sel mereka bahkan dapat meninggalkan beberapa DNA di dalam DNA milik sel jadi virus sungguh mengubah sel tersebut. Ini gambar seram berikutnya. Ini adalah bakteri FAK. Ini memperlihatkan apa yang telah saya bicarakan sebelumnya. Bakterinya ada di sini. ini dinding selnya. Dan dinding itu keras jadi sulit untuk masuk dalamnya. Jadi mereka hanya berkumpul di luar di luar sel bakteri dan mereka menginjeksi materi genetik dalam bakteri dan Anda bisa bayangkan hanya melihat dari ukurannya saja. maksud saya ini adalah sel dan itu terlihat seperti planet atau ini adalah bakteri dan ini sesuatu yang jauh lebih kecil. Sekitar 1 per 100 dari bakteri dan ini jauh lebih kecil lagi daripada 1 per 100 sel yang kita bicarakan. Bila Anda berpikir untuk mencegahnya maka mereka sangat susah disaring karena ukuran mereka yang sangat kecil. Jika Anda pikir ini adalah benda-benda eksotik yang eksis untuk berbagai virus seperti HIV atau Ebola atau SARS maka Anda benar. Tapi mereka juga sesuatu yang umum. Maksudnya telah saya katakan pada awal video saya terserang flu dan saya menderita flu karena sejumlah virus menginfeksi jaringan di rongga hidup saya. Akibatnya saya menjadi pilep dan virus juga menyebabkan cacar air virus menyebabkan penyakit herpes simplex dan juga lepuh dingin jadi mereka ada bersama kita hampir bisa dipastikan Anda pun punya virus saat Anda berbicara mereka ada di sekitar kita tapi itu adalah semacam persoalan filosofis yang memusingkan karena saya mulai karena saya mulai di awal mula apakah virus itu merupakan kehidupan pada awalnya ketika saya menerangkan bahwa virus hanyalah sebercak protein dengan molekul asam nuket di dalamnya dia tidak melakukan apa-apa saya anggap itu bukanlah kehidupan ia tidak bergerak tidak punya metabolisme tidak makan tidak berreproduksi namun tiba-tiba saja ketika Anda berpikir tentang apa yang virus lakukan terhadap sel dan bagaimana menggunakan sel untuk berreproduksi virus tidak memerlukan perangkat ini karena mereka dapat menggunakan milik organisme lain untuk bereplikasi pasti Anda akan menyebutnya sebagai bentuk kehidupan yang cerdas karena virus tidak melalui semua bahaya yang dihadapi setiap bentuk kehidupan lainnya ini membuat Anda mempertanyakan apakah kehidupan itu atau mempertanyakan mengenai manusia apakah kita hanya mahluk yang menyimpan DNA atau sekedar mekanisme transport untuk DNA dan infeksi virus hanyalah pertempuran antara bentuk bentuk DNA dan RNA yang berbeda serta apa yang bukan namun begitu saya tidak mau berbicara filosofis dalam video ini tapi mudah-mudahan ini memberi Anda kemahaman yang baik mengenai virus mengapa mereka menjadi seperti itu yang menurut saya merupakan organisme semua paling menakjubkan dalam biologi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih